Intro Halo bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang sekelompok pembunuh bayaran paling elit. Film ini dibintangin oleh Justin Statham yang pastinya akan menyajikan adegan brutal di dalamnya. Film ini juga diangkat dari kisah nyata. Penasaran bagaimana aksi beliau kali ini? Tanpa banyak itu iya di awal, kita langsung gaskin saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sekelompok pembunuh bayaran bernama Danny, Hunter, Ronald, dan Meyer. Di sini mereka sedang mengincar seorang politisi yang akan melintas ke tempat tersebut. Setelah politisi itu melintas ke sana, mereka segera melancarkan aksinya dengan meledakan mobil pengawalnya. Di sini Hunter segera menutup jalan dengan memarkirkan mobilnya tepat di belakang mobil politisi tersebut. Lalu Danny mengakhiri misi ini dengan mengeksekusi targetnya. Namun setelah menembak targetnya, Danny dibuat terkejut karena anak dari politisi itu berada di dalam mobil. Saat Danny melamun karena merasa bersalah, Danny tertembak oleh polisi yang datang ke sana. Untungnya Hunter segera menolongnya. Di dalam mobil, Danny yang masih merasa bersalah memutuskan untuk pensiun dari pekerjaan ini. Satu tahun pun berlalu. Saat ini Danny sedang berada di Australia dan sedang menikmati masa pensiunnya. Hingga Danny mendapatkan kiriman tiket pesawat dan foto sahabatnya Hunter yang sedang disandra. Yang dilakukan oleh seorang Sultan Minyak yang berkuasa di negara Oman. Tapi kira panjang, keesokan harinya, Danny pun terbang ke Oman untuk menemui orang yang telah menyandra sahabatnya. Sesampainya di sana, Danny dijemput oleh seorang agen ex atau calo yang menghubungkan Danny dengan si Sultan. Di sini ia menjelaskan kalau Danny akan diberi misi. Dan apabila Danny berhasil menyelesaikan misi tersebut, maka Hunter akan dibebaskan dan Danny akan mendapatkan imbalan 6 juta dolar. 6 miliar dolar. A big school, Danny. Singkat cerita, Danny pun tiba dan bertemu dengan Sang Sultan. Sang Sultan menjelaskan kalau tiga anaknya mati dibunuh oleh beberapa orang pasukan Inggris, yaitu SAS. Dan saat ini, hanya tinggal menyisakan satu anaknya yang bernama Bachright. Sang Sultan yang sudah difonis dokter hanya berumur sekitar 6 bulan lagi, meminta Danny untuk membalaskan dendamnya dengan membunuh orang yang telah menghabisi anaknya. Sang Sultan juga meminta Danny agar merekam pengakuan mereka sebelum Danny menghabisinya. Dan Danny juga disuruh untuk membunuh mereka agar terlihat seperti kecelakaan. Sebelum melakukan misinya, di sini Danny meminta untuk bertemu dulu dengan sahabatnya yaitu Hunter. Saat bertemu Hunter, Danny berubah fikiran, dan ia mencoba kabur bersama Hunter dengan melumpuhkan satu persatu para penjaga di sana. Tepat saat Danny membuka pintu keluar, di sana sudah ada Bachright dan para pengawalnya. Hingga pada akhirnya, Hunter kembali dikurung sedangkan Danny harus tetap menjalankan misi tersebut. Malam harinya, terlihat Danny sedang berada di pesawat menuju ke Paris. Sesampainya di Paris, Danny langsung bergegas menemui dua rekannya yaitu Ronald dan Meyer. Di sini, Ronald memperingatkan Danny kalau SAS adalah kelompok orang yang paranoid. Sedangkan kelompok Sang Sultan adalah kelompok yang cukup kuat dan sangat berbahaya. Karena kelompok itu memiliki banyak sekali tentara bayaran. Namun, Danny yang sudah bertekad untuk melakukan misi ini demi menyelamatkan Hunter, ia tak menghiraukan perkataan Ronald. Danny juga bahkan menawarkan uang 6 juta dolarnya untuk Ronald dan Meyer, asalkan mereka mau membantunya. Mendengar uangnya sangat banyak, mereka berdua akhirnya setuju. Terlihat, Danny langsung menunjukkan dokumen orang pertama yang harus dieksekusi. Orang tersebut bernama Harris dan ia diketahui tinggal di Oman. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di Oman. Terlihat Meyer yang sedang mengamati aktivitas Harris. Melihat Harris pergi menggunakan sebuah mobil, Meyer langsung memberitahukannya kepada Danny. Dan Danny segera mengikutinya sampai ke rumahnya. Di malam harinya, Danny yang sudah mengetahui keberadaan rumah Harris, ia langsung menyelinap dan menjalankan misinya. Di sini, Danny hanya mengambil sedikit kepingan keramik rumahnya untuk menyusun rencana pembunuhan itu agar seperti kecelakaan. Dan di waktu yang sama, Ronald juga menjalankan rencananya, dengan memasuki bar khusus tempat mantan anggota SAS berkumpul. Ronald mencoba menggali informasi tentang kejadian perang di Mumbak dulu. Namun apesnya, beberapa orang di sana mencurigainya, dan langsung melaporkannya kepada pria bernama Spike. Diketahui kalau Spike ini adalah salah satu pensiunan anggota SAS yang sangat dihormati. Mendengar hal itu, Spike sendiri meminta orang itu untuk membuntutinya. Sementara Spike akan melaporkan hal ini kepada senior pensiunan SAS yang lain. Kemudian, Spike melaporkan hal ini kepada senior pensiunan SAS lainnya. Diketahui kalau mantan pensiunan SAS ini selalu menjalankan misi ilegal. Lalu mereka menugaskan Spike dan yang lain untuk terus mengawasi Ronald. Kesokan harinya, Danny, Ronald, dan Meyer bertemu di sebuah gurun pasir yang ada di Oman. Di sini terlihat Meyer memberikan Danny sebuah palu yang dibuat dari bahannya sama dengan potongan keramik di rumah Haris. Meyer juga memperagakan bagaimana mengeksekusi Haris dengan palu tersebut agar nampak seperti sebuah kecelakaan. Ketika mereka hendak pergi, secara tak sengaja Danny melihat seorang mata-mata yang memotretnya. Melihat hal itu, mereka pun segera mengejar untuk menangkapnya. Si mata-mata ini yang merasa dirinya sedang diburu, langsung kabur terpirit-pirit. Beruntungnya, sang mata-mata itu berhasil kabur setelah menghancurkan serang tawon yang membuat Danny tidak dapat mengejarnya lagi. Kesokan harinya, Ronald yang sedang berlibur di pantai, menyadari kalau ada seorang mata-mata yang terus mengikutinya dan mengawasinya. Ronald pun langsung membocor riban mobil si mata-mata tersebut agar tidak terus mengikutinya. Di waktu yang sama, Danny dan Meyer mendatangi kembali rumah Haris. Tanpa banyak basi-basi lagi, di sini Danny langsung menodongkan senjatanya. Lalu menyuruh Haris untuk mengakui perbuatannya di depan kamera perekam yang sudah mereka siapkan. Setelah mendapatkan rekaman pengakuan Haris, Danny dan Meyer pun berniat membunuh Haris. Namun saat mereka akan mengetok kepala Haris, ada seseorang yang terus mengetok pintu rumah Haris. Saat Danny mengeceknya, rupanya yang mengetok pintu itu adalah pacarnya Haris. Melihat tak ada yang menyaut, pacar Haris pun langsung pergi dari sana. Saat Danny kembali ke kamar mandi, terlihat Haris sudah tewas di tangan Meyer. Kesokan harinya, terlihat Danny pergi ke London. Dan di waktu yang sama, Spike yang melihat berita kematian Haris merasa sangat kesal. Di sisi lain, Agen X diberi nama kedua target eksekusi selanjutnya. Yaitu bernama Aka Klawing yang tinggal di Oxford. Singkat cerita, terlihat Ronald menemui seorang mantan anggota SAS yang kini menjadi seorang pelukis. Di sini Ronald juga mengaku-ngaku sebagai mantan anggota SAS. Ronald mencoba menggali informasi tentang perang di Bumbart. Mantan anggota SAS yang merasa curiga kepada Ronald, ia segera menelpon seseorang dan memberitahukannya. Ronald yang melihat dan mendengar hal itu, ia langsung mengeksekusinya. Lalu Ronald mengambil sebuah dokumen dan foto yang ada di sana. Di waktu yang sama, terlihat Spike sedang berkoordinasi dengan para pensiun senior SAS. Di sini Spike menjelaskan, kalau ada sekelompok pembunuh bayaran yang mencoba menargetkan mantan anggota SAS. Yaitu yang terlibat pembunuhan di perang Mumbart dulu. Dan para senior pensiunan SAS ini sepakat untuk menugaskan seseorang mata-mata untuk menyelidiki masalah ini. Kesokan harinya, Ronald menunjukkan foto target berikutnya yang bernama Aka Klawing kepada Danny. Dan ini adalah foto yang sebelumnya Ronald ambil di rumah mantan anggota SAS yang sebelumnya telah ia bunuh. Singkat cerita, Danny menyamar sebagai dokter di sebuah rumah sakit untuk mendapatkan sebuah obat insulin. Hal ini bertujuan untuk mengeksekusi target berikutnya agar terlihat seperti keracunan. Rupanya di sini Danny sudah diawasi oleh Spike. Merasa ada yang tidak beres, Danny mencoba untuk kabur dari sana. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di sini Danny terlihat masuk kembali ke rumah sakit tersebut. Dan dari belakang, Spike mencoba untuk mengejarnya dan menangkapnya. Di dalam sebuah ruangan rumah sakit, mereka pun akhirnya berkelahi. Terlihat Danny sangat kewalahan menghadapi Spike. Sampai pada akhirnya, Danny berhasil mengalahkannya dengan meninju burung milik Spike. Malam harinya, Danny menyamar dan menyelinap masuk ke markas anggota SAS. Di sini, Danny berencana mengeksekusi target berikutnya yaitu dengan cara diracun. Terlihat, Danny mencoba untuk berbaur. Dan ketika ada kesempatan, Danny langsung menuangkan insulin ke air kopi targetnya. Tak berselang lama, si target ditemukan tewas saat sedang melakukan latihan militer. Di sisi lain, Spike yang sedang minum di bar terlihat sangat kesal dan frustasi ketika melihat berita kematian salah satu anggota SAS lagi. Kesokan harinya, terlihat agen X menemui Danny dan memberikan dokumen tentang pria terakhir yang harus dieksekusinya. Pria itu bernama Mayor Simon, seorang pensiunan anggota SAS yang saat ini tidak memiliki aktivitas apapun. Esok paginya, Danny dan Ronald terlihat sedang memantau rumah Simon. Namun, mereka dikejutkan oleh Spike yang baru keluar dari rumah Simon. Karena penasaran, mereka pun mengikutinya. Di sini, terlihat Spike pergi ke sebuah rumah yang sangat tersembunyi. Danny yang penasaran dengan identitasnya, menyogok anak-anak di sekitar sana untuk memberitahukan identitas Spike. Sore harinya, Ronald menghubungi Simon dan mengatakan kalau Simon mendapatkan jadwal interview kerja. Di sini, Ronald mengaku kalau ia mendapatkan nomor Simon dari salah satu anggota SAS. Dan Ronald meminta Simon untuk dapat datang ke suatu tempat pada jam 10 pagi besok. Setelah itu, mereka pun mulai menyusun strategi untuk mengeksekusinya nanti. Malam harinya, terlihat Spike meminta bantuan organisasi pensiunan SAS untuk melindungi Simon dari para pembunuh profesional yang menargetkannya. Terungkap fakta kalau ternyata Simon ini adalah teman lama Spike. Namun, permintaannya ini ditolak karena para pensiunan SAS menganggap kalau Simon tidak memberikan keuntungan apapun untuk mereka. Spike yang merasa kecewa langsung memutuskan pergi dan keluar dari organisasi tersebut. Di waktu yang sama, terlihat Danny CS sedang menyabotasi sebuah truk agar bisa dikendalikan dari jarak jauh. Kesokan paginya, Simon yang memang selama ini menganggur, ia pun memutuskan untuk menghadiri panggilan interview tersebut. Terlihat juga Danny CS yang mulai menjalankan rencananya untuk mengeksekusi Simon. Saat Simon berkendara, Mayer mengendalikan truk yang sebelumnya sudah disadap, hingga mobil yang dikendari Simon menabraknya dan membuatnya tewas seketika. Terlihat kematian Simon ini seperti sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. Di sini, Mayer dan rekannya ingin memastikan kalau targetnya benar-benar sudah tewas. Namun, aksi Mayer ini terlihat oleh seorang mantan pasukan SAS dan segera mengejarnya. Terlihat, Mayer juga sudah terpojok. Rekannya bermaksud membantu Mayer dan membunuh mantan pasukan SAS itu. Namun sialnya, Mayer pun ikut tewas karena terkenamun tahan tembakannya. Malam harinya, Danny menemukan sebuah alat penyadap di dalam mobil Mayer. Mengetahui kalau dirinya dan Ronald selama ini dimata-matai, mereka pun memutuskan untuk berpisah demi keamanannya masing-masing. Di sisi lain, terlihat Spike yang kesal dan frustasi karena mengetahui teman lamanya yaitu Simon telah tewas. Tak berselang lama, Spike mendapatkan kabar dari bawahannya tentang lokasi Ronald. Tanpa banyak membuang waktu lagi, Spike pun langsung menyuruh para bawahannya untuk menangkap Ronald. Danny yang saat ini sedang bergegas pergi, tiba-tiba mendengar percakapan penangkapan Ronald lewat alat penyadap mereka. Sedangkan Ronald yang saat ini akan dibawa oleh mereka berhasil meloloskan diri. Namun sialnya, ia malah tertabrak sebuah tronton saat mencari sebuah mobil tumpangan. Saat Spike pulang ke rumahnya, ia sangat terkejut melihat Danny yang sudah berada di sana dengan menodongkan sebuah senjata. Danny disini mengancam Spike untuk berhenti mengejarnya. Jika Spike tidak mau, maka ia akan masuk ke dalam daftar orang yang akan dibunuhnya. Setelah mengancamnya, Danny pun bergegas pergi. Kesokan paginya, Danny sudah berada di Oman dan menemui sang sultan. Disini, Danny meminta mereka untuk membebaskan Hunter. Karena Danny sudah berhasil membunuh tiga nama yang mereka minta. Mereka pun membebaskan Hunter. Namun untuk uang 6 juta dolar yang sudah dijanjikan, mereka akan memberikannya setelah mengecek rekaman pengakuan targetnya. Singkat cerita, Danny pun pulang ke kampung halamannya untuk melepas rindu dengan sang kekasih yang bernama Anne. Di malam harinya, Danny mendapatkan telepon dari agen X dan menjelaskan kalau Danny sudah salah membunuh targetnya. Kemudian, ia juga meminta Danny untuk menemui Bah Raid besok pagi. Agen X juga mengancam Danny dengan menaruh selongsong peluru di kepala Anne. Yang bisa diartikan kalau ancaman ini bukan sebuah omong kosong. Merasa khawatir dengan keselamatan sang kekasih, Danny meminta Anne untuk pergi keluar kota malam ini juga. Di sisi lain, Spike sudah mengetahui tujuan pembunuhan yang dilakukan oleh Danny CS. Kesokan harinya, Danny meminta bantuan Hunter untuk menjaga Anne. Sedangkan Danny akan menyelesaikan misi ini. Danny yang sudah berada di kediaman Bah Raid, ia langsung menghajar para anak buah Bah Raid karena telah berani mengancam kekasihnya. Saat bertemu, Bah Raid langsung memberikan sebuah buku kisah nyata tentang kejadian perang di Mumbat. Terungkap fakta kalau Haris bukan orang yang mengeksekusi saudaranya. Di sini, Danny kesal karena ia hanya membunuh sesuai dengan perintah mereka. Dan itu bukanlah kesalahan dari Danny. Pada akhirnya, Danny kembali menemui Agen X untuk meminta siapa si target sebenarnya yang harus ia eksekusi. Namun ternyata ruangan Agen X tersebut sudah disadap oleh Spike. Di sini, Spike beserta anak buahnya segera mempersiapkan diri untuk memburu Danny. Terlihat, Spike dan bawahannya mencurigai seorang pria yang memakai jaket kulit dan helm adalah Danny. Saat pria tersebut hendak memasuki suatu ruangan, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi hingga membuatnya tewas. Mereka pun segera mengeceknya dan ternyata itu bukanlah Danny. Di sisi lain, saat ini Danny telah menemukan targetnya dan segera melumpukannya. Saat Danny hendak mengeksekusinya, tiba-tiba ia teringat dengan bayangan anak kecil yang dulu telah membuatnya trauma. Sebelum pergi, Danny pun segera memotret targetnya yang sudah tergeletak untuk dijadikan barang bukti kepada Bah Wright. Di sini, Spike dan anak buahnya mencoba terus mencari dan menangkap Danny. Hingga pada akhirnya, Danny pun tertangkap dan dibawa oleh para anak buah Spike. Sedangkan Spike sendiri melihat kondisi pria yang telah dieksekusi oleh Danny. Betapa terkejutnya Spike ketika melihat pria itu ternyata masih hidup dan tidak sama sekali dibunuh oleh Danny. Spike yang penasaran, segera menemui Danny dan bertanya kenapa kau tidak membunuhnya. Di sini, Danny pun menjelaskan kalau ia dari awal memang tidak pernah berniat membunuh siapapun. Ia hanya dipaksa dan diancam oleh seorang sultan yang berada di Oman. Dan kamera ini harus ia berikan kepada sultan tersebut agar misinya selesai. Oke. Saat Spike hendak pergi dengan membawa kameranya, anggota SAS yang masih aktif mencegatnya dan mengancam akan membunuh mereka berdua. Saat anggota itu hendak membunuh mereka, Danny dengan sigap mencoba melawannya, dan pertarungan mereka bertiga pun tak terhindarkan. Di sini, Spike berhasil membunuh orang itu, dan Danny berhasil kabur dengan cara meloncat keluar. Di bandara, terlihat agen X menyuruh anak buahnya untuk menculik Anne, dan berencana memeras Danny agar mau memberikan uang 6 juta dolar tersebut. Hunter yang sudah diminta Danny untuk melindungi Anne, ia langsung melumpuhkan orang mencurigakan yang akan mencelakai Anne. Esok harinya, Hunter dan Danny sepakat untuk menuntaskan masalah ini. Di sisi lain, terlihat Spike yang sudah berada di kediaman sang sultan. Dan secara tak diduga, saat Spike bertemu dengan sang sultan, Spike langsung membunuhnya. Karena si sultan adalah dalang dari semua pembunuhan sahabatnya. Bah Wright yang melihat ayahnya terbunuh, nampak tak memperdulikannya. Bahkan ia merasa senang, karena kini ia langsung jadi penguasa di wilayahnya. Bah Wright juga bahkan menyuruh Spike untuk membawa koper berisi 6 juta dolar. Di luar, Danny dan Hunter yang sebelumnya mengintai di sana, terlihat terkejut saat melihat Spike keluar dari sana dengan membawa sebuah koper. Mereka pun langsung mengejar Spike. Begitu juga dengan para tentara bayaran yang ada di sana. Di sini terlihat Hunter menembaki mobil tentara bayaran itu, agar mereka tak bisa lagi mengejar Spike. Setelah itu, Hunter kembali mengejar Spike. Sampai di tengah gurun pasir, Hunter berhasil menembaki ban mobil Spike. Di sini, Hunter hanya mengambil uang dalam koper itu secukupnya saja, dan sisanya diberikan kepada Spike. Kemudian, mereka pun berpisah. Di akhir film, ditutup dengan Danny yang menemui Anne, dan bergegas menikmati indahnya malam dengan gaya atlok bangkong. Dan film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga dipermudah segala urusannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam konten kita ini. Salam buat keluarga di rumah. Sampai ketemu lagi dengan Hamkurang Film. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan Hamkurang Film. Terima kasih. Terima kasih.